Berarti! Di sini di radar melaksanakan pengajaran sebuah speedboat dengan personel krunya tiga orang. Melaksanakan penyekatan di sebelah timur ganti. Radu dimonitor sampai melaksanakan penyekatan. Radu, sementara di radar melaksanakan pengajaran terus. Radu, sementara di! Penangkapan kali ini diawali dengan adanya laporan dari masyarakat nelayan tentang adanya speedboat yang tidak dikenal dan bukan kepunyaan milik nelayan setempat yang sering melintas di perairan Tekonggyu. Setelah dibentuk tim penyekatan, selanjutnya ditentukan titik-titik untuk memudahkan proses penangkapan speedboat yang kita tidak ketahui tersebut. Sementara tim sedang menyusun strategi, speedboat yang hendak diperiksa pun bergerak makin cepat, meninggalkan tim WFQR Lantamal 4 Tanjung Pinang. Setelah melihat speedboat tersebut, 4K melakukan combat boat segera melakukan proses pengejaran terhadap speedboat yang tidak dikenal. Speedboat mencoba untuk menghindari kejaran tim yang posisinya persis berada di belakangnya. Untuk sekarang ini akan kita periksa, untuk personilnya apakah ada barang-barang yang mencurigai atau enggak. Soalnya boat ini disinyalir dari Malaysia dan biasanya boat-boat ini lawan membawa mungkin barang ilegal atau mungkin barang-barang terlarang. Kumpul di depan, kumpul di depan, kumpul di depan, kumpul di depan. Periksa semua, personil sama palka-palka dibuka semua. terang! Uang! Apa ini? Uang! Buang! Buang! Apa ini? Gak tahu, Pak! Petir kaudan, dikasih sabu-sabu! Setelah menemukan adanya benda mencurigakan, kedua tim berkoordinasi untuk menindak lanjuti ketiga awak kapal tersebut. Narkoba yang berhasil ditangkap membawa sabu seberat 3 kg dan 148 kg. Beserta HP5 sebanyak 2.250 butir, serta ekstasi cap playboy kurang lebih 2.132 butir. Narkoba tersebut dibawa oleh 3 orang kurir yang menggunakan speedboot bermesin motor tempel 40 pk, yang bergerak dari kukup Malaysia. Setelah ketiga awak kapal diamankan, speedboot berserta awak kapal pun dibawa ke dermaga terdekat untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, untuk proses pemeriksaan lanjut, ketiga kurir dan barang bukti narkoba berupa sabu dan HP5, serta ekstasi dibawa menuju pangkalan utama Angkatan Laut 4, Lanjung Pinang, untuk dilaksanakan proses lanjut dan penyerahan kepada institusi yang berwenang.